Hai Assalamualaikum Kali ini Respa Erlita mau bikin Lauk yang super simple Tapi rasanya enak banget Dijamin para bocil pada suka Dan ketagihan Ini adalah semur ayam tahu kentang ya Nah yang penasaran dengan resepnya Yuk mari kita buat sama-sama Untuk memasaknya Erlita ditemani Sama kompor induksi IN100 dari Mito.id Nah ini adalah kompor induksi Tertipis di dunia Tebalnya hanya 1,7 cm Ada 9 level Panas panel menunya simple Dan mudah digunakan Gimana cantik dan keren kan Teman-teman juga harus punya Bismillah pertama-tama kita siapkan dulu wok pan Lalu aku masukkan margarin Secukupnya harus wajib pakai Margarin supaya nanti semur kita itu Aromanya sedap Bisa kita nyalakan kompor di api sedang Kita tunggu sampai margarinnya Mencair Jika margarin sudah mencair selanjutnya Bisa kita masukkan 500 gram ayam Saya gunakan ayam yang bagian sayap Ini sayapnya juga sudah saya potong jadi dua ya Kita tumis sampai ayamnya itu set Atau berubah warna dan matang Setelah ayamnya sudah matang Selanjutnya bisa kita masukkan bawang merah dan bawang putih Yang sudah kita haluskan Kita masak sampai dua bawangnya itu matang Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel youtube resep Erlita Silahkan subscribe dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Jika sudah, terima kasih Jika dua bawangnya sudah matang Selanjutnya bisa kita masukkan 500 ml air putih Jangan lupa kita tambahkan secukupnya kecap manis Garam, kaldu jamur, lada bubuk dan gula pasir Kita aduk rata dulu Jika sudah rata bisa kita masukkan tomat dan daun bawang Lanjut kita masak sampai airnya mendidih Jika airnya sudah mendidih Jangan lupa kita tambahkan juga kentang yang sudah kita goreng Dan tahu putih yang sudah kita goreng juga Lanjut kita masak sampai airnya sedikit menyusut Dan jangan lupa di tahap ini kita icip rasa ya Jika airnya sudah sedikit menyusut Supaya makin sedap Aku tambahkan bawang merah goreng secukupnya Wow aromanya itu sudah enak banget teman-teman Aroma khas semuri ya Kita bisa matikan kompor Dan ini siap untuk kita sajikan Selamat mencoba ya Semoga suka Ini tuh dimakan dengan nasi anget aja Enak banget Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye